. Pelaku utama kasus penganiayaan terhadap David Ozora, terdakwa Mario Dandi Satrio, difonis hakim pidana selama 12 tahun penjara. Hal itu disampaikan Hakim Ketua Alimin Ribut Sujono pada sidang pembacaan ponis atau putusan terhadap Mario Dandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 7 September 2023. Mario Dandi Satrio dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora. Ponis terhadap Mario Dandi itu praktis sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPO, yang menuntut putra eks pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo itu dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Sebagai informasi, dalam perkara penganiayaan David Ozora, Mario Dandi dan Shane Lucas didatwa Jaksa melanggar pasal tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!